Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara transfer saldo dari bank jago ke bank lain. Seperti BCA, BRI, Mandiri, dan masih banyak lagi. Oke, sebagai contoh disini aku mau transferkan saldo dari bank jago ke bank BRI atau ke BRImo. Jika sudah disiapkan dua aplikasinya. Langkah pertama kita masuk dulu ke aplikasi bank jago. Verifikasi PSID dulu. Nah, kita sudah masuk di beranda bank jago. Dan aku memiliki saldo sebesar Rp230.000an. Kita coba transferkan sebagian saldonya ke bank BRI. Jadi disini kamu masuk aja ke menu transfer. Kemudian pilih bank transfer. Silahkan cari banknya. Disini aku mau transfer ke BRI ya. Ada pun bank-bank lain, ini banyak sekali pilihannya. Silahkan dicari aja. Kita pilih BRI, bisa menggunakan BI FAS juga. Klik yang BRI. Kemudian silahkan masukkan nomor rekening BRI-nya. Tadi aku sudah siapkan, jadi tinggal dimasukkan aja. Oke, jika sudah dimasukkan, klik periksa. Nah, silahkan di cek lagi ya untuk penerimanya apakah sudah sesuai. Jika sudah aman seperti ini, silahkan masukkan nominalnya ya. Disini aku dari kantong utama ada Rp200.000an. Misalkan aku mau transfer Rp50.000. Dengan minimalnya itu Rp10.000 ya untuk transfernya. Pilih Rp50.000. Kemudian klik lanjut. Nah, disini untuk jenis penerimanya kita pilih perorangan aja. Dan status kependudukannya penduduk biasa. Klik lanjut. Ini dia untuk kerinciannya. Biarannya gratis ya. Jika mau ditambahkan catatan juga boleh. Dan kita klik aja kirim sekarang ya. Untuk catatan dikosongkan juga gak apa-apa. Masukkan pin akun bank jago kamu. Kita isi dulu untuk pinnya. Oke sih, jika sudah dimasukkan untuk pinnya. Ini uang sedang dikirim ya. Silahkan tunggu aja. Dalam beberapa saat nanti akan masuk ke bank beri ya. Nah, ini sudah berhasil terkirim. Kita nanti dicek. Di aplikasi BRIMO sudah masuk nih. Ada notifikasi. Kita nanti coba cek apakah sudah masuk atau belum ya. Oke, di notifikasi sudah aman. Kita klik dulu selesai. Nah, disini untuk saldonya sudah berkurang ya. Menjadi Rp180.000. Kemudian langsung aja kita cek di aplikasi BRIMO-nya. Apakah sudah masuk atau belum ya. Klik mutasi. Nah, bisa dilihat sekarang sudah ada penambahan saldo sebesar Rp50.000. Ini adalah hasil dari transfer bank jago. Jadi, sudah aman ya. Sudah masuk ke rekening BRI. Oke, segitu aja mungkin untuk tutorial singkat cara transfer saldo dari bank jago ke bank BRI ataupun ke bank lain sampai berhasil seperti tadi. Semoga videonya membantu. Jangan lupa lagi jika kalian suka dengan videonya. Di sekajak kalau gak suka. Dan sampai bertemu di tutorial bank jago selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa. Sampai jumpa.